Kalau kita tidak bisa melakukan sholat Berarti hidup dalam beragama Sehingga kita terpaksa beragama Terpaksa sholat Terpaksa mati Terpaksa zikir Terpaksa beradar Terpaksa untuk orang Tidak menjiwai kita berikan kepada keseluruhannya Kepada agama Semua itu dalam keadaan terpaksa Maka ada sebagian orang yang sudah mengikmalkan Namanya khalis Khalis itu orang ingin berusaha ikhlas Tapi belum ikhlas Baru disebut orang ikhlas adalah muhlis Dia memang sudah menjadi orang yang ikhlas Kalau kita kalau lagi sholat Terasa berat apa tidak? Berat Lebih senang nyangkul di sawah Kenapa petak sawah? Ketik bang sholat Ya jangan sholat Kalau lagi semua Nyangkul Siap Naik ke lapang Naik ke lapang Oke Todoh sawah Buat stabilan Betul Kerja juga Semua siap Semua siap Tapi saat berhadapan dengan Allah Bagaikan ada muatan 5 ton di atas kebalan Beratnya luar biasa Kenapa berat? Karena mobil ruh jiwa kita terisi oleh banyaknya dosa Ketika banyaknya dosa yang kita lakukan Semakin tua Semakin jauh dengan Allah Bahkan semakin dia berhadapan dengan Allah Kalau batinnya rusak Berarti dia semakin jauh dengan Allah Bukan malah dekat Karena tidak mendapat yang namanya Ia flaksa Ia flaksa Terima kasih.